Sebagai orang Kristen, prinsip memberi merupakan inti ajaran Yesus Kristus dan nilai-nilai kerajaan Allah. Orang senang untuk menerima, tetapi ketahuilah kebahagiaan itu didapat di saat kita memberi. Jika ingin mendapat sesuatu, belajarlah memberi sesuatu. Jika kita ingin mendapat kebahagiaan, belajarlah membahagiakan orang lain. Jika ingin mendapatkan kebaikan, belajarlah berbuat baik kepada orang lain. Sebab hidup bukan hanya menerima, tetapi juga harus memberi. Bagaimana seharusnya kita memberi sehingga mendatangkan kebahagiaan? Mari kita belajar apa kata Alkitab tentang kebahagiaan memberi. Pertama, memberi dengan kerelaan dan ketulusan. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, Andaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi dengan kerelaan dan tanpa paksaan, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang sejati. Memberi dengan tulus akan memberikan kita kepuasan yang mendalam karena kita turut berpartisipasi dalam kerajaan Allah di bumi. Ketika kita memberi dengan sukacita dan penuh kasih kepada sesama, kita sebenarnya menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Memberi bukan hanya tentang memberikan bantuan material, tetapi juga memberikan kasih, perhatian, dan doa bagi keselamatan dan kebahagiaan sesama. Ketika kita memberi dengan tulus dan tanpa pamrih, kita menunjukkan ketaatan kita kepada ajaran Kristus yang mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Ketiga, memberi sebagai tindakan pengorbanan dan kerendahan hati. Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, marilah kita rasakan kebahagiaan memberi sebagai bagian integral dari hidup kita sebagai murid Kristus. Melalui tindakan memberi dengan suka cita, kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan, kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan dan sesama, serta merasakan kebahagiaan yang sejati dalam memberkati kepada orang lain. Amin.